Hai halo guys Hai kali ini saya ingin beri berbagi tips ya untuk perbaikan mungkin Anda semua tahu ada mixer amplifier PA Roland PA 400 brand terkenal Roland di Jepang ya ini jeruannya ya dari penampakan dari bagian bawah ini pekerjaan saya upgrade ya menambah menambah berbagai modul ya tapi disini saya tidak akan membahas tentang apa-apa yang saya tambah ya guys ya Hai saya ingin memberitahu ini Hai kan perangkatnya perangkat lama ya terkenalnya aja ini sekitar 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 90-an itu berapa ya hampir 35 tahun yang lalu ya Nah terkenal jadi memang ini pengeluaran dari sekitar tahun 85 ya keluaran tahun 85-an ini ya setelahnya itu tidak keluar lagi menjelang tahun 90 masih ada ya produknya yang baru ya tapi setelah krisis moneter perangkat ini tidak lagi diproduksi di Jepang dan yang pasti tidak masuk lagi ke Indonesia karena harganya sudah jadi delapan kali lipat US dollar waktu itu kan menjadi dari dua ribuan menjadi 16.000 ya jadi semua perangkat-perangkat berkelas bermutu itu tidak lagi masuk ke Indonesia karena tidak akan ada yang sanggup membeli ya sampai sekarang sampai sekarang ya jadi perangkat yang berkualitas di Jepang atau di Amerika itu itu bukan ukuran menengah ke bawah ya guys ya itu ukuran menengah ke atas istilahnya udah perangkat Sultan lah begitu ya barangnya ada banyak barang berkualitas juga banyak beredar di seluruh dunia kecuali di negeri kita ini akan begitu karena nilai mata uang kita yang sangat rendah begitu ya oke guys sekarang kita tidak usah bahas itu ini perangkatnya kan perangkat lama ya ini perangkatnya perangkat kelas satu dirancang untuk handal mobile ya baik di dalam ruangan gedung ataupun di outdoor ya saya tahu persis ya di zaman ini sedang jaya-jayanya saya sudah memulai riset ya mencari teknik audio yang belum ada di dunia jadi saya kenal baik dengan barang ini ya saya dulu dibesarkan di pekan baru ya guys jadi begini guys eh untuk segala macam perangkat elektronik elektronik ya yang usianya itu sudah eh sebentar sebentar saya balik lagi jadi perangkat ini dirancang untuk mobile tahan banting komponennya berkualitas tinggi ini bisa dilihat ya ada transistor ya masih menggunakan yang hijau-hijau dulu saya bahkan ketemu perangkatnya Jepang itu eh sekarang enggak ketemu lagi yang warnanya transistornya itu merah guys jadi merah hati gelap gitu nah jadi eh ini perangkatnya dirancang dengan komponen yang tahan sampai 100 tahun ya nah 50 tahun atau boleh dibilang sebagian dari standar kriteria spare part militer dipasang di sini ya jadi begini guys eh itu kan perangkat aktif ya eh termasuk eh kapasitor-kapasitor nah itu berkualitas semua ya nah tapi ada yang yang tentunya itu eh kualitasnya itu walaupun dirancang untuk jangka lama akan terganggu oleh iklim kelembaban ya misalnya udara yang lembab dan lain sebagainya menyebabkan jamur dan lain sebagainya nah itu nanti akan berdampak kepada yang namanya ini seperti ini guys ya mungkin bisa dilihat ya ah saya mata saya udah lamur ini enggak pakai ceket-ceket mata amm didekatkan ya apa fokus apa enggak ini ini konektor-konektor ya ada temannya itu di sana ya nah kemudian ada disitu nanti satu saklar geser btl ya untuk btl stereo ya nah itu baik konektor ini maupun saklar geser itu risikan nanti terjadi penjamuran nah jadi saya ingin memberi tips ya terkait dengan kualitas komponennya barang ini apabila anda ketemu trouble bunyinya hilang-hilang timbul atau melemah terserah apa yang kiri apa yang kanan ya bisa sekalian dua-duanya bisa satu-satu bergantian melemah atau hilang kemudian timbul lagi nah dia baik dia enggak rusak ya nah maka anda jangan kutak kati bagian lain ya bagian elektronis semua jangan dikutak kati ya nah itu penyebabnya cuman disini papan yang ini ya guys ya papan yang untuk ada disini nah Hai masternya ini setelah semua selesai diproses apa semua kan ada knop geser slider master itu nah master out nah disini ada alirannya gunanya apabila ingin di link kepada amplifier yang lain nah kan begitu gunanya master out ya jadi amplifier yang lain itu akan ngikut menurut master utama yang ada disini kan begitu ceritanya nah kemudian disini ada juga saluran untuk eh eh preamp input jadi bisa anda langsung dari belakang ini langsung menuju ke eh preamp di motherboard preamp preamp utamanya ya bukan preamp di amplifier bukan ini amplifier ya nah bukan jadi nah disini kan dilengkapi ini dengan interface antri anti-transient atau istilahnya untuk buffer juga sekalian fungsinya itu ada transistor-transistor ya kadang-kadang kadang-kadang transistor junction ya nah kemudian khusus untuk disini ada di bagian yang untuk preamp input itu ada disitu buffer berupa IC ya jadi segala macam perangkat yang ada disini kan jarang digunakan satu nah dihariskan rusak ini apabila ketika selektor atau konektor ini bermasalah nah paham ya kira-kira nanti terkait kepada karena mereka bermasalah ya jadi diganggu itu komponen yang aktif ada disana nah jadi hilang-hilang timbul itu boleh jadi karena konektor ya boleh jadi karena eh eh komponen-komponen aktif yang berfungsi sebagai buffer itu tadi bermasalah ya kadang dia terbaik kadang enggak ya Oke jadi sekarang antisipasinya ya silahkan anda buka ini anda perbaiki ya kalau ya kalau semua fasilitas yang ada disini dipergunakan artinya anda menggunakan empat atau enam amplifier untuk di link ke sini atau dan lain sebagainya untuk recording dan lain sebagainya ya hahaha silahkan ini diperbaiki kalau enggak anda putus saja dua rombongan itu ada yang ma master out ini ya ini kabelnya udah saya anon disini ya nah kemudian ada yang aliran untuk ke amplifier utama ya nah kan amplifier yang berbunyi yang hilang-hilang timbul bunyinya akan nah jadi koneksi mereka itu jadi hilang-hilang timbul gitu jadi anda cukup satukan aja ini ya jadi putus saja kabelnya yang di konektor ke sini dan konektor yang satu lagi nih master out putus saja disatukan ya kaki tengah mereka adalah grounded nya ya ah nanti yang sebelah-sebelahnya adalah salit aliran kiri dan kanannya nah oke guys ya nah jadi anda enggak perlu ganggu-ganggu yang lain periksa-periksa apalagi kalau anda enggak punya osiloskop ya nah saya aja ini ketemunya Alhamdulillah berkat saya punya osiloskop saya 45 tahun bergaul dengan osiloskop dulu saya enggak pakai itu saya pakai CRT dulu 12 tingkat lebih bagus kualitasnya daripada yang ini KW Cina aja ya dulu hilang semua tul labor elektronik saya tahun 2014 Oke guys ya sampai sekian dulu mudah-mudahan ada manfaat karena ini saya tahu persis di Pulau Jawa di Sumatera Utara Sumatera Selatan di Riau sepanjang Pulau Jawa ini perangkat ini banyak-banyak ya banyak yang enggak ketemu trouble-nya sama orang ya Nah jadi Hai kalau perangkat ini kan sudah saya bilang ya komponen penunjangnya ini daya tahan lama nah tapi ketika dipegang oleh tuser tuser yang amatiran ya kerusakannya boleh jadi jadi bertambah tambah jadi tiga jadi enam jadi tujuh dan lain sebagainya akhirnya jadi jadi rongsokan dan dikanibal kan begitu nah padahal ini sebetulnya barang bagus Oke guys ini nggak sengaja aja incidental ya kebetulan saya ada upgrade ini perangkat ini Oke semoga semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh